Dan ini bahan-bahannya, ini untuk bahan isiannya, disini sudah ada jagung yang sudah dibipil 120 gram udang yang sudah dicincang halus 1,5 sendok makan gecap asin 1,5 sendok makan minyak wijen 2 tangkai daun bawang dicincang kasar Dan sedikit wortel 1 sendok teh garam 1,5 sendok teh roiko Dan 1,5 sendok teh lada bubuk Dan ini untuk bahan kulitnya Karena tidak ada tepung tangmian Jadi saya menggunakan 100 gram tepung maizena 100 gram tepung tapioca Dan 200 cc air mendidih Dan sekarang kita buat kulitnya Campurkan tepung maizena dan tepung tapioca Lalu siram dengan air mendidih Dan aduk sampai merata Uleni sampai tepungnya benar-benar menyatu Atau sampai kalis Dan setelah kalis seperti ini Lalu tutup rapat dan diamkan selama 10 menit Dan sekarang kita buat isiannya Campurkan semua bahan isian Lalu diaduk sampai merata Terima kasih telah menonton! Dan sekarang kita buat kulitnya Jangan lupa ditaburi dengan tepung tapioca Atau tepung maizena Biar tidak lengket Dibuat memanjang seperti ini Lalu dipotong kecil-kecil Ambil satu adonan Dan pipihkan Pipihkan sampai tipisnya Sampai tipis seperti ini Dan biar bentuknya bagus Gunakan gelas untuk memotongnya Jadi kulitnya ini setelah dibentuk Langsung buat membungkus isiannya Karena kalau kulitnya didiamkan lama Nanti tidak bisa buat membungkus Dan kulitnya itu pecah-pecah Kita ambil kulitnya Dan beri setengah sendok makan isian Lalu direkatkan seperti ini Siapkan sarangan seperti ini Untuk mengukus Dan diolesi dengan minyak goreng Biar tidak lengket Siapkan kukusan dengan air yang sudah mendidih Dan kukus selama 15 menit Dan setelah 15 menit Boleh diangkat dan dihidangkan Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jangan lupa bantu like dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Dan terima kasih Selamat menikmati